Hai Volley Lovers, selamat datang di channel kami yang akan selalu memberikan informasi dan tips seputar dunia volley. Nah, di video kali ini, saya akan berbagi tips tentang teknik dasar passing untuk pemula dalam permainan bola volley. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena semua itu gratis! Passing dalam permainan bola volley merupakan hal yang sangat penting, karena keberlangsungan sebuah permainan tergantung dari suplai atau passing dari pemain. Berikut adalah cara dan langkah passing yang bisa kalian lakukan di rumah. Check it out! Passing bawah Passing bawah ialah cara yang dilakukan pemain untuk mengoper bola ataupun menerima bola dari depan badan menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Satu, berdiri dengan posisi kaki terbuka selebar bahu dan lutut ditekuk. Dua, rapatkan kedua tangan dan luruskan hingga kedua jempol sejajar. Tiga, ayunkan kedua tangan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu. Empat, lutut diluruskan saat bola mengenai kedua lengan tangan. Lima, usahakan bola terkena lengan di atas pergelangan tangan. Untuk lebih memudahkan kalian untuk mengosai pasang bawah, berikut cara yang bisa kalian lakukan. Satu, berlatih dengan menggunakan sarana tembok. Dua, berlatih berpasangan dengan tim. Tiga, berlatih dengan variasi smash. Satu, berdiri menghadap arah datangnya bola. Kedua kaki dibuka selebar bahu dengan salah satu kaki di depan dan lutut ditekuk. Dua, kedua tangan diangkat di depan atas dahi, jari-jari tangan menghadap ke atas membentuk cekungan. Tiga, ketika bola tepat berada di depan atas dahi, lakukan gerakan mendorong sampai sikut lurus. Empat, setelah bola didorong dengan bantuan lecutan pergelangan tangan hingga sikut agak lurus. Untuk memudahkan kalian mengosai pasang atas, berikut cara dan langkah yang bisa kalian lakukan di rumah. Satu, latihan menggunakan sarana tembok. Dua, berlatih berpasangan dengan teman. Terima kasih telah menonton!